Di luar negeri aktif, siapapun yang akan terbombok, mesti penjaga dengan peluang. Menanggapi apresiasi para pengamat, baik dari dalam maupun luar negeri, atas keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum 2024 di Indonesia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengucapkan syukur karena pemilu kali ini berjalan damai dan aman. Rasa syukur tersebut diucapkan dalam Konvensi Nasional Pers Indonesia yang dilaksanakan di Candi Bentarhol, Ancol, Senin 19 Februari. Menurut Tito, pemilu di Indonesia tidak mudah dilaksanakan karena penduduk Indonesia berjumlah besar dan tersebar di wilayah kepulauan yang luas. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan yang memuasa karena tadi sampai dengan Ibu Nino, semua pengamat banyak mengapresiasi dalam maupun luar negeri bahwa pemilu ini berjalan dengan lancar. Tito menyebut, meski masih menghadapi sejumlah kendala, pemilu 2024 merupakan penanda bahwa demokrasi masih terjaga di Indonesia dan akan terus dijaga oleh semua pihak. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Cahyasari, Kantor Berita Antara, mewartakan.